Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku Sania Faidah dalam program Takjil Ramadan Nah program Takjil Ramadan ini bisa anda saksikan di channel youtube tribunewsbogor.com Setiap hari selama bulan Ramadan pukul 4 sore Nah program Takjil Ramadan ini akan memberikan inspirasi Berupa menu-menu takjil yang bisa anda coba lagi di rumah Pada episode kali ini kita mau buat menu makanan yang manis-manis nih Nah karena namanya agak susah jadi kita langsung aja tanya sama yang ahlinya yang ahli buat Kita langsung siapa aja Bisa dikenalin ke tribuners namanya siapa dong? Aku Vivi Sebagai apa nih disini nih? Sebagai editor di tribunewsbogor Sebagai editor di tribunewsbogor Tapi kali ini masak ya? Iya Nah Mbak Vivi ini tuh ibaratnya kayak ibu kita semua gitu tribuners di tribunewsbogor.com Karena Mbak Vivi itu paling suka masakin kita dan masakannya enak-enak Alhamdulillah Sekarang kita hadirkan disini buat bikin menu takjil Ramadan yang mungkin bisa menginspirasi tribuner semua di rumah Simpel ya Sani? Yang simpel betul Nah ini kita sekarang mau bikin apa nih? Mau bikin roti sih cuma namanya Ichido Sando Ichido Sando kalau dari namanya kayak agak ke Jepang-Jepangan gitu ya Iya betul Sandwich Jepang gitu ya Sandwich Jepang Ini menu manis ya Menu manis Yang cocok banget berarti buat menu buka puasa Karena katanya berbuka puasa dengan yang manis-manis gitu Iya betul kan ya Oke langsung aja nih kita buat step pertamanya apa? Bahan-bahannya dulu kali ya Oh iya betul Bahan-bahannya Bahan-bahannya disini yang pertama tentunya ada roti Ini kita pakai roti tawar kupas Tapi kalau misalnya tribuners di rumah adanya roti tawar yang biasa Itu juga bisa tinggal pinggirannya dibuang gitu aja Oke gak masalah berarti Gak masalah jadi sesuaikan yang ada di rumah aja gitu Oke Setelah itu ada ini whipped cream whipped cream bubuk Bisa juga pakai whipped cream cair sesuai selera Ada es batu untuk nanti mencampur whipped creamnya Dan ada ini strawberry untuk toppingnya Oke jadi ini bahan-bahannya segini aja Segini aja simple banget ya Simple banget Iya gak perlu banyak-banyak bahan untuk membuat menu buka puasa Iya betul Langsung aja kita buat yuk Oke langsung ya Sania Langsung aja Oke Sania mau bantuin Boleh Boleh tuangin ininya Kita tuang whipped creamnya ya Ini bisa semua tau Boleh semua aja Boleh semua Ini airnya harus air es ya Harus air es untuk membuat whipped creamnya ya Betul Betul Jadi harus dimensi Ini kita cocok Oke Ini kita harus mengocoknya harus pakai alat ini Iya Pakai garpu juga bisa Oke garpu juga bisa Kalau misalnya gak ada Tapi kalau mau pakai mixer Itu bisa gak Pakai mixer juga bisa Cuma kalau pakai mixer Nanti dia terlalu kaku Oke Jadi gak lembut Oke Bisa juga dengan kecepatan rendah ya Kalau pakai mixer Dan sebentar aja Oke Tapi lebih Lebih baik Pakai ini Untuk menghasilkan Tekstur yang Lebih bagus gitu ya Lebih lembut Dan gak terlalu Kaku jadinya Oke Tapi kalau gak punya Bisa pakai garpu Iya Se yang adanya di rumah aja Nah ini udah jadi nih Sania Udah jadi ya Gak perlu waktu lama ya Sebentar banget ya Sebentar banget Selanjutnya nih Kita ngapain Selanjutnya kita siapin Roti tawarnya Boleh nih Sania Roti tawarnya di kesini Oke taruh sini ya Untuk tribuners ini sebelumnya Kita udah cuci tangan dulu ya Supaya higienis Betul Ini taruh disini Jadi pakai dua roti tawar Dua roti tawar Iya Roti tawarnya kita langsung Olesin ini aja Sania Ini Sania boleh nanti Diratain Kesini Oke Nah itu semuanya diratain Ini kita Aku yang sebelah sini ya Oke Jadi ini whipped creamnya Kita Olesin di atas roti tawar Betul Sekali Whip creamnya tebal-tebal aja ya Jangan pelit-pelit Masih whipped creamnya Oke harus yang tebal ya tribuners ya Betul Tapi ini nanti Gak bakal kemanisan juga ya Gak kok Soalnya kita pakai strawberry kan Jadi rasanya balance Gak terlalu manis Karena di stroberinya kan ada asem-asem ya Oh ya manis asem Segar 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 jadinya Jadinya gak terlalu blemek lah ya Kalo terlalu manis Jadi tambahin lagi kali ya Iya tambahin lagi Mbak Vivi ini kan hobi banget masak nih Pernah gak sih ikut kompetisi-kompetisi gitu Enggak sih gak pernah Lomba-lomba masak gitu gak pernah Enggak pernah Berarti masak untuk keluarga ya di rumah ya Iya aku masak buat keluarga aja Untuk orang-orang tersayang Asik Siapa sih orang tersayangnya sih Mbak Vivi Iya yang pernah aku masakin kayak Sunny nya gitu kan Oh iya Udah ya Udah ya Ini aku tambahin deh pingginnya Iya Uang tebel ya Oke Selanjutnya nih Selanjutnya Abis ini Ini ada tisu Sunny ya Oke Kita masukin ininya Stroberinya ya Ini boleh dibantuin Sunny ya Sambil Oke Stroberinya dipetikin Ini kan kita pakai buah stroberi Betul Alternatif lain nih Kalau misalkan Tribuners gak ketemu stroberi Atau gak suka buah stroberi gitu Bisa pakai kiwi bisa Jeruk juga bisa Oke Asal jangan durian kali ya Iya Ada Ada ciri-ciri khas Ciri-ciri Buahnya Buah yang harus pakai gitu gak sih Misalkan harus yang Yang asem Bagusnya sih yang agak-agak asem ya Jadinya biar Gak terlalu enak itu Kayak kiwi juga kan asem-asem seger gitu ya Iya Jeruk juga bisa ya Jeruk juga bisa Jeruknya di kupas dulu Nanti di Kayak gini Persis di Tata seperti ini Apalagi jeruk itu mudah banget ditemuin ya Iya betul Di supermarket Di kios-kios Betul Buah Iya takutnya susah nyari stroberi gitu ya Susah nyari stroberi Iya bisa pakai Kadang-kadang kan stroberi itu gak harus Gak harus Gak mesti ada gitu ya Di kios-kios buah Iya Tapi di pasar juga sekarang udah banyak sih Banyak ya Mudah ditemukan juga Mudah ditemukan juga Sesuai selera aja Oke Ini aku tutup ya Ditutup Jadi kita tutup kayak gini Terus kita agak tekan kayak gitu Oke Biar padat Biar padat Biar padat Ini simpel banget sih tribunas buatnya Iya simpel banget Ini anak-anak pasti suka Anak-anak suka Orang dewasa suka Buatnya simpel gak butuh Waktu banyak Betul Nah ini kita pakai ini Harus pakai itu Iya Biar nanti motongnya gampang Tapi kalau gak ada juga gak apa-apa Ini bisa langsung dipotong aja Nah gunanya untuk ini Gunanya dipakai ini apa? Biar motongnya gampang aja sih Biar lebih padat juga mungkin ya Iya biar lebih padat Kita tekan-tekan lagi kan nanti Jadi ini Oke Tapi tanpa perlu di wrap gitu Bisa ya Gak masalah ya Iya gak masalah Sama aku Misalkan kan tribunas ada yang gak punya Iya Dan gak perlu beli juga Gitu ya Misalnya anak kosan gitu Gak ribet ya Harus beli kayak gini Iya Itu gak perlu kok Oke Plastik biasa yang ada di rumah juga gak apa-apa Gak pakai plastik juga gak apa-apa Iya langsung dipotong aja Betul Oke Ini berarti bisa dibuat mendekati buka puasa ya Iya Karena gak butuh waktu banyak untuk membuatnya Betul Dan gak perlu dapur kotor juga nih Iya Yang males Dapurnya jadi kotor kan Yang males Iya Nah ini udah jadi sama ya Oke Nanti tinggal kita potong Oke Ini Sebelum dipotong Sebelum dipotong Dan nanti kita lihat nih hasilnya setelah dipotong kayak apa Dan emang padat bisa disimpen dulu juga di kulkas biar lebih padat Itu juga bisa Oke Misalkan kalau buat siang gitu ya Iya Nanti tinggal dipotong pas mau maghrib Iya betul Ini kita langsung potong aja juga gak apa-apa Pastikan Pisaunya tajam ya Iya Biar gak meluber kemana-mana ya whipped creamnya Betul Oke berarti dipotongnya pas masih dibungkus Masih dibungkus Jadi biar dia diem Nah ini juga fungsinya Jadi buat nahan whipped creamnya biar gak keluar-keluar ke pinggir-pinggir gitu Oh iya keluar dari pinggir ya Iya Oke Kayaknya sih enak ya tribunan Semua-semua kayaknya Bahannya juga Gampang ya Gampang banget Bisa ya sana ya Setelah ini bikin di rumah Kayaknya semua orang bisa ya bikin kayak gini Gak perlu yang jago masak gitu Betul Ini udah jadi sama Wah Udah jadi Kayak gini Jadi Warnanya putih Merah Jadi berseri-seri Oke Kita plating dulu kali ya Oke boleh 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 Ya tribuners jadi ini dia hasilnya Udah plating ya Cantik banget nih Buat satu keluarga Buat anak-anak Istri Suami Pasti pada suka semua Buatnya juga simple Gak perlu dapur kotor Bahan-bahannya juga mudah didapat Bagi yang gak bisa masak juga Bisa lah ya Buat kayak gini Mudah banget Nah itu sekian dulu tribuners Program takjil ramadhan hari ini Semoga menu kali ini bisa menginspirasi tribuners Untuk membuat menu takjil ramadhan di rumah Oke gitu aja tribuner sekian program takjil ramadhan hari ini Saksikan program takjil ramadhan di youtube channel tribunewsbogor.com setiap hari selama bulan ramadhan pukul 4 sore Nah saya Sania Faida pamit undur diri Dan rekan saya Sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax